oleh pekerja masing-masing dan lima terakhir penutup atau doa oleh saudari aderitya untuk menyikat waktu mari kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah semoga acara ini terlaksana dengan ngajar apa-apa ya Baiklah Menghidangkan cara selanjutnya Yaitu salutan dari kepala cabang Kepala cabang kita Bapak Timur Waktu dan tempat Asmigsaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walamu'ilah Alamin Hari ini kita berkumpul Disini Memperingati Ulang tahun Samudai Indonesia Yang ke-57 Kalau dilihat sebetulnya Perjalanan waktu Perusahaan milik keluarga Pak Sudako Ini lebih dari 57 tahun 57 tahunnya ini Berdirinya Samudai Indonesia Yang tahun 1964 Tapi sebetulnya Sebelum 1964 Beliau sudah Berikan perusahaan Mengakui sisi yang namanya ISTA Indonesia Apa itu yang Tadi ada soalannya masuk ya ISTA Kemudian juga beliau mengakui sisi perusahaan INSTEL yang itu jadi PWM Jadi sejahatnya kira-kira Sudah sangat panjang Yang ingin saya tekankan kepada Teman-teman semua Tidak lain adalah 57 tahun itu Bukan angka yang kecil Kalau untuk seorang manusia itu Usia 57 itu Sudah masuk usia pensiun Dan usia yang sudah Sangat matang Nah Perusahaan mencapai usia Sampai di 57 ini Bukan hal yang Mudah juga Tidak banyak Tidak banyak juga perusahaan Yang bisa Sampai di angka segitu Nah Mudah-mudahan Perusahaan yang kita cintai ini Dapat terus Tunggu Sampai nanti Dapat diwariskan kepada Anak cucu kita Kemudian yang kedua Selain rasa syukur Saya juga ingin menekankan Kepada teman-teman sekalian Dua tahun ini Turbulensi ekonomi Sangat terasa Terutama Menurut kita ya Di Merak Performa dan lain-lainnya Sangat terasa Karena efek COVID ini Cintanya mungkin tidak terasa Tapi customer-customer kita Juga kena efeknya Sehingga Ngaruh ke kita juga Nah Dengan kondisi perusahaan Seperti sekarang Yang kondisinya mungkin Lebih kurang baik Perusahaan Sampai Indonesia Itu tidak sedikitpun Mengurangi Kewajibannya Terhadap kita Jadi Saya ingin kita Mengejauhantahkan Wujud syukur kita Wujud terima kasih kita Kepada perusahaan ini Dengan Bekerja Sebaik mungkin Bekerja seoptimal mungkin Sesuai dengan Peranan kita Jadi Jangan Jangan malah Males-malesan Jangan malah Gimana-gimana Justru Bagaimana caranya Kita bisa memberikan Kontribusi lebih Kepada perusahaan Saya banyak mendengar cerita Dari teman-teman saya Yang Baik itu pemilik perusahaan Ataupun Karyawan di perusahaan lain Ketika dia Atau keluarganya Kemarin terkena COVID Yang paling sederhana lah Ada perusahaan yang tidak Mau menanggung biaya Pemobatannya Dan lain-lain Nah Alhamdulillah Hal seperti itu Tidak kita temukan Di samudah Indonesia Kebijakannya betul-betul Mengedepankan karyawan Sebagai aset utama Jadi karyawan betul-betul diperhatikan Makanya Mari ke depan Kita tingkatkan Kinerja kita Kontribusi kita Untuk Pemajuan perusahaan Kemudian yang ketiga Saya ingin Minta maaf Kalau kiranya Perayaan tahun ini Tidak Seseru tahun lalu Mungkin Nah Jadi memang Bukan saya Bukan saya aja sih Beberapa teman-teman Pimpinan bisnis unit lain Dan kepala cabang lain Itu juga Kami kemarin itu Bisik-bisik Konsultasi gitu Kita boleh gak sih Merayain Di email ini Beberapa kali Dimension Tidak boleh ada perayaan Jadi Yang paling sederhana lah Koleh ulang tahun Atau tumpang Kita gak siapin Tahun ini Karena memang Dari Dari Arahan Korporer Itu tidak boleh Namun ternyata Di kenyataannya Sama-sama aja ya Kalau kita lihat Tahun lalu ya Boleh-boleh aja gitu Jadi ya Saya minta maaf Badan teman-teman Dalam hal ini Gak seheboh Tahun lalu Terus kemudian juga mungkin Saya agak miss Ada lomba-lomba Tahun lalu Yang kita bisa juara Dan itu sangat Euforianya Sangat Terasa Tahun ini Derebut sama Banjarmasin ya Video kontes Nah itu juga Gak apa-apa Mudah-mudahan Tahun depan Kita punya umur Dan kesempatan Untuk kembali Menyemarakan Ulang tahun sama Indonesia Ke-58 Dengan mengikuti Lomba nasional Dan bisa kita menangkan Insyaallah Amin Yang keempat Harganya Sampai berapa ini ya Yang keempat Ini ingin saya sampaikan Sudah sejak lama Sebetulnya Saya ingin meminta Doa kepada teman-teman Kepada keluarga teman-teman Jadi Kantor kita ini Sudah Kira-kira umurnya Mungkin Hampir sama dengan saya Umurnya Nah Ada rencana Dari pihak Pengelola Untuk merenovasi Kantor kita Kondisinya Ya sebetulnya sih Masih cukup Nyaman-nyaman aja Cuman Memang Kalau misalnya Ada Apa BOD yang mampir ke sini Tercetus gitu Ini Kamu gak ada rencana Renovasi ya Pak Nah rupanya Sejak tahun 2018 lalu Sudah ada Rencana Dengan planning Gambar-gambarnya Sudah ada Rencananya Sudah ada Hanya memang Kemarin Kita masih agak Bingung Mau melaksanainya Seperti apa Nah kemarin Kita sudah Bicara lagi Dengan pengelola SBI Juga dengan Beberapa BOD Insya Allah Kita akan Lakukan Renovasi Selamat-lamatnya Di tahun 2023 Secepat-cepatnya Di tahun 2022 Nah ini tinggal Masalah pendanaan Saja Saya minta Doa Kepada teman-teman Semua Mudah-mudahan Rencana Renovasi ini Bisa Berjalan dengan Baik Uangnya ada Terus Apa Pelaksanaan Renovasi ini Juga berjalan Dengan baik Dan yang kelima Ini yang terakhir Kalau teman-teman Yang bekerja Di lapangan Terutama Saya minta Seluas pada Tadi Dalam sambutannya Pak Banin Mengingatkan Walaupun Capa ini Samudera Indonesia Tahun ini Itu yang terbaik Sepanjang masa Sepanjang masa Samudera Indonesia Berdiri Sebagai gambaran SSL Yang menjadi Tulang punggung Samudera Indonesia Itu 80% pendapatan Samudera Indonesia Itu dari SSL Itu mengalami Kenaikan sampai 6 kali lipat Jadi kalau Dalam 1 tahun Dulu mereka Dapat Profit Bersih itu 6 juta dolar Tahun ini 6 juta dolar Terdiri 6 juta 1 bulan saja Jadi Luar biasa Besar Namun Itu Menjadi Seperti Terasa kosong Karena Karena ada Kecelakaan kerja Yang menyebabkan Nyawa meninggal Di sinar Ambon Terjadian di Banjarmasin Kira-kira 1 bulan yang lalu Jadi mesinnya Kebakar Siapa orang kru meninggal Tersama Berjari Unshock Kalau gak salah Nah itu Melupakan Suatu Kesedihan Yang mendalam Bagi Pemilik perusahaan Karena Kapal kebakar Kapal Tenggelam Itu Masih ada gantinya Tapi kalau nyawa Gak ada yang jual Dimanapun Jadi Saya berpesan Pada teman-teman Yang di lapangan Dan juga yang di kantor Dengan perjalanan pulang Atau pembaraan kerja Waspada Hati-hati Nyawa itu Gak ada yang jual Jadi betul-betul Dijaga Safety first itu Jangan hanya menjadi slogan Tapi betul-betul Dia jawatakan Dalam Kehidupan sehari-hari Terakhir dari saya Saya ucapkan Terima kasih Atas Kerja keras Teman-teman semua Kerja keras Dan kerja cerdas Teman-teman semua Atas kontribusinya Selama ini Mari kita tingkatkan Kedepan Supaya Rumah kita Rumah kedua kita ini Samudan Indonesia ini Dapat semakin tumbuh Dan tangguh Di masa yang mendatang Terima kasih Mari kita lanjutkan Ke acara berikutnya Apa Hayro? Penghargaan Oh iya Baik Saya tutup dulu Wabila Taufik Wanidayah Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Kepala Cabang Sambutan Indonesia Bapak Timur Atas sambutannya Yaitu yang pertama yang saya catat Captive first untuk kita semua Terus renovasi kantor yang insya Allah Akan dilaksanakan Dan semoga kita semakin semangat lagi untuk pekerja Menginjak acara selanjutnya Yaitu Penghargaan atas Masa wakti kerja Selama 25 tahun Yaitu Kepada Bapak Widodo Yang akan Diserahkan Diserah terimakan oleh Bapak Kepala Cabang Bapak Timur Waktu dan tempat Saya persilakan Terima kasih Mas Herod Nah ini Pak Widodo ini Saya kenalnya itu Tahun 2015 Baru kenalnya Tapi namanya Saya sudah dengar dari sejak Saya di MBC dulu Waktu beliau di Panuliwan Ternyata udah 25 tahun Lama juga ya Saya mewakili Saya mewakili manajemen Mengucapkan terima kasih Atas Kinerja Dan penggambusi Pak Widodo Mudah-mudahan Campaian ini Bisa menjadi teladan Bagi kita semua Yang ada disini Karena Bertahan Dalam Sampai 25 tahun itu Bukan perkara yang Mudah Kemudian juga Kita yang muda-muda ini Belum tentu bisa sampai 25 tahun Pak Widodo 25 tahun bisa Bisa ngomong Saya orang tua Tapi saya penggambusi Nah kita yang muda ini Belum tentu Raksa yang tua Jadi Mari kita teladani Capaiannya Mudah-mudahan kita bisa meniru itu Kang Widodo 25 tahun Ini mungkin ada sedikit Persembahan Dari teman-teman Untuk Kang Widodo Berupa Flashback Foto-foto dan video Silahkan Silahkan ditampilkan Sebelum Nah ada musiknya gak Ada pak 96 Saya masih 96 Saya masih SD Selamat menikmati 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 piling dan sebagainya nah perjalanan waktu terus Mas ditambahin lagi ya kan di lanjutin mas foto-fotonya ini masa sulit ini di kos-kosan ya saya mau cerita dikit aja tahun itu uang gaji pokok itu 175 175 ya terus ada tambahan uang terangkot dan makan di total-total kurang lebih 325 bayar kos-kosan 200.000 tapi saya punya satu sahabat yang sangat-sangat baik ini pernah dilihat di esabatung itu sahabat kuliah dan dia juga yang memberi informasi saya tiga bulan ditampung kamu nggak usah mikirin apa-apa yang penting kamu lupa tidur aja jadi masalah ini ceritanya ini waktu itu sampai jumlah ini rumah saya di kampung saking bangganya ini pertama kali saya lebaran publik setelah kerja pokok yang tadi bahkan jangan sampai sahabatnya ketiknya tersarung masih sampai saat ini masih jadi merasa bisa kerja kalau sebelumnya sudah berjaya di Jakarta ya cuman kerja di Jakarta karena ikut kakak istilahnya mak saya bilang kayak kakak enak gitu kakak kerja di perusahaan saya diajak dimasukkan ke 200.000 tahun 1945 tapi ini hasil kerja yang saya melamar sendiri hasil tes saya sendiri dari 58 menjadi 34 dari 30 menjadi 8 dan akhirnya hanya menjadi 6 yang ditempatkan di Bandung saat itu ada yang di SAI BMC salah satunya satuan harapan saya terpilih jadi kayak kebanggaan itu loh bisa ngelamat kerja yang pendidikan minim pengalaman gagal yang lanjut-lanjut mas kerja ini aduh ini flashback aja lah nah ini kalau kita puter dulu pak boleh 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 diputer kita nikmatin dulu ya pak ya habis itu kita bingung ya topnya gimana mulai dari awal aja ya yang sebelum kubisan apa yang kubisan nih silahkan dimakan ibu ibu bapak 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 bapaknya haha haha ha 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 ,, aku coba Terima kasih. 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 Karena yang punya kepala sekolah yang sentik Dari situ pernah mulai magang Sampai akhirnya magang-magang-magang Gaji 100 ribu 14 ribu sebulan Intinya sampai jadi PNS Itu yang membuat saya semakin sayang Sama-sama muda Kenapa? Kalau nggak saya mau dimutasi Belum tentu bisa jadi PNS Sayang banget Sayang banget Sayang banget Kalau ngomong di Saya sayang banget Jadi ternyata Susah senangnya sampai Perjalanan Ini Setelah yang mau menyedihkan Pernah nggak didatangi Di kolektor ke kantor sampai 3 orang Itu pengalaman di Prio Ketika baru pindah dari 2006 ke Prio Itu yang namanya Pokos Sayang duit Makan dua tempat Pokoknya saya bikin pulang Pasti orang berpikir Berajumnya berapa Kok bisa PP Nanti ceritanya Di belakang layarnya Mbak Pipit juga menjadi Jadi intinya Saya 4 tahun pertama itu Sampai kursi kering Gitu ya Jadi saya melihat Anak pulang Walaupun jam 12 Jam 10 pulang Jadi ada beberapa Trik yang bisa Mencukupi Dampaknya yaitu Banyak hutang Mudah gitu Tapi Kesabaran Insya Allah membuat Hasil yang Saya 4 tahun di marketing Mulai menanjang lagi Ketika saya berpindah Ke heaviernya lagi Keuangan Jadi apa AR lagi Saya bisa beresin Dalam waktu 6 bulan Yang ditargetkan waktu itu Managernya Kalau dulu namanya Sekolah Divisi Kupu Jan Beresin file-file Tiuka aja yang tadinya Saya buktikan 4 bulan Dari situ saya Agak sedikit lah Jadi koordinator Terus lama-lama jadi supervisor Sampai perjalanan akhir Di 2014 itu Nah 2014 Ketemu Pak Zer Karena sering Dulunya waktu Pak Zer Di SSL Sering meeting Masalah SOC Ketika lah Kok kamu masih Entah di periode Tapi segala pilihan Pak Saya sayang Masa muda Mau Pak Saya gak jadi jabatan Tidak kecil Mau lah Singkat cerita Saya ditolong Pak Zer 2014 Balik lagi ke Sering Kecil Waktu itu 3 bulan pertama Gabung di SSI Tegi Pak Dengan Pak Atus Asgula itu Jadi Yang dari Kenekapan lagi Saat ini Yang pada Sajar Itu ada Kadir namanya Jody Lanang Yang sekarang juga Sudah berjauh Nah Jody Lanang itu 2014 Nomornya 3 bulan Nyandarin kapal Tengah malam Sulfindo lah Keasai segala macem lah Nah 3 bulan Saya baru Setakan silkargo Karena waktu itu Denaris komil Saya mulai dari 0 Pak Saya juga sama Kayak Mas Haidul Mas Chris Mas Iwan Saya harus seperti itu Kalau orang bilang korang 3 hari gak pulang Sudah biasa Jadi Itu Jangankan Di Priok itu Kalau udah gak punya Angkos Lantai 3 2 artiker Modalnya TV tuner Udah Itu Itu pengalaman saya Jadi Saya cuma Menyampaikan Bukan suatu kebetulan Saat ini Saya ada disini Pasti sudah diatur Dan itu pun juga Melalui Pimpinan-pimpinan Yang Saya berpati Telah memberikan Kesempatan Karena apapun Kita kembali Ke diri kita sendiri Dan Yang mempunyai Kewenangan Jadi teman-teman Intinya Jangan pernah Merasa Ini Hasil kerja Enggak Bukan suatu kebetulan Tapi itu sudah Ditadirkan Yang pertama Kita menjalani dengan Bagaimana sendiri Apakah Kita sabar Apakah kita Atau kita Memang Cuma Sekedar Ya Dari badan Itu Saya kembalikan Ke semua Rekan-rekan Kalau dari saya Perjalanan itulah Yang membuat saya Mungkin bisa bertahan Sampai 25 Mudah-mudahan Lebih Kenapa Ya itu tadi Saya sudah selanjut Rezeki saya Ternyata Di Samudera Tetapi Apakah itu Jawa sih Belum Di luar sana Lebih banyak Silahkan Senior kita Yang sudah jadi pengusaha Banyak Gak usah dicintai Tidak habis Tetapi yang penting Kita kembalikan Bagaimana kita Mensyukuri Bagaimana kita Menyukuri Yang bisa Menyukur Saya setuju Banget Pak Saya di luar Sering cinta Pak Hanya Samudera Yang ketika Pandemi Tidak mengurangi Apapun Bahkan Di WFH Kan pun Dipayar Saya selalu Kalau Di masjid Gitu ya Suka Diledekin Enak banget Saya cuma Bilang Itulah Samudera Bahkan Berapa Banyak Yang bilang Itu Bukan Perusahaan dalam negeri Bumi Jadi teman-teman Kalau Diminta pesan Atau kesan Intinya Seberapapun Ketika kita Sukurin Tidak bisa Melihat besar-kecilnya Insya Allah Semua akan menjadi Kenikmatan Buat kita Masalah berkah Biar Allah Yang menilai Karena kita Hanya bisa berdoa Semoga menjadi berkah Betul Tetapi Sedikit banyaknya Yang kita Menyukuri Itu aja Kemudian Jangan pernah Berhenti Ketika kita Masih mampu Untuk berjalan Silahkan Ditaksirkan Jangan pernah Berhenti Ketika kita Masih mampu Berjalan Saya rasa Itu aja Pak Timo Mohon maaf Panjang lebar Karena Saya Impornya Banget Dengan Foto-foto Yang ditampilkan Awal tadi Pak Antoro Berarti Cuman bilang Jok punya foto Saya pikir Buat apa Rupanya Yang lainnya Gak tahu Dari mana Itu Saya rasa Itu aja Terima kasih Mohon maaf Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Dokumentasi Boleh Foto-foto Tepuk tangan Dudang Buat Pak Widodo Yang suka mencapai 25 tahun Semoga Panjang umur Lampunya Selalu Lampu boleh Nyalakan umur Nyalakan umur Dokumentasi Dari Samudera Indonesia Berapa tahun lagi Berapa tahun lagi Pak Pak Berapa tahun lagi Pak Pak Berapa tahun Baikkan ini Kenangan-kenangan Dari Indonesia Terima kasih Berapa tahun lagi Pak Pak Terima kasih Terima kasih Ada lagi Pak Berapa latihan Berapa latihan Budi wuih 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 Alhamdulillah terima kasih 25 tahun saat usia 20.000 21 tahun terasa semoga slide-slide video ini menambah semangat kita semua dan tepuk tangan videonya hasil karya Bapak Antoro bukan saya baiklah aja selanjutnya yaitu pembagian hadiah perlombaan Hood Samudera Indonesia ke-57 yang akan diberikan oleh PJ PJ nya masing-masing lomba yang pertama dari tebak kata sudah Mas sudah yang akan diserahkan oleh kita perwakilan dari Pau Widodo dulu mungkin ya penghargaan dari yang 25 tahun sudah hadiahnya siap siapa yang pertama iya siapa yang pertama selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau mengulas kembali untuk lomba tetap kata semuanya agak serpi peminatnya tiba-tiba banyak di luar juga akhirnya saya bikin dua orang atau satu tim dari total 17 tim pertama kali mulai itu disarin lagi menjadi lima tim sampai terakhir tadi agak paling boncit mungkin belum banyak penang sudah keluar untuk juara satu dan juara dua dari tadi finalisnya sudah tampil ada pasangan saya sebutkan mungkin satu persatu untuk pasangan Bu Sofi dengan Bu Ulfa itu tadi dengan nilai terendah ya kalau bang satu doang yang benar terus dengan Mbak Henny dan Mas Joni itu juga dari lima pertanyaan mampu menjawab tiga pertanyaan kita di segi waktu untuk juara satu dan juara dua lomba tetap kata untuk juara duanya dimenangkan oleh pasangan ini pasangan terpapurit ya untuk ganti tapi terpapurit nah ternyata masih cukup konek sekian lama dokumentasi ada di saya kalau mau dokumentasi tadi gue nggak tahu tapi barusan gue jadi sakit untuk 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 Bu Santia dan Pak Agung itu menangkan juara kedua dengan total menjawab tiga pertanyaan dengan kecepatan waktu 22 detik dan untuk juara satunya jatuh kepada pasangan Bu Dede dan Bu Dede yang telah berlaku menjawab empat pertanyaan dari lima saya bersyukur untuk Pak Udi Bisa hijau jangan lupa janji ha 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 bisa Hannya nenor Bisa di depan EU w W w w w ma w w w w w w kalau di repot ini senior semua yang menang loh untuk dua-dua kepadu boleh maju untuk serah terima dua-dua tawar itu penghadiannya wuuu 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 heee wuhuu wuuu 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Selamat para Para pemenang tepak kata Juara satu dan juara dua Semoga bermanfaat hariannya dari Selanjutnya Lomba berikutnya ya Yaitu Sena Bemeni Yang sudah kita ketahui Bapak Hantoro Juara dua Yaitu Yang sudah kita ketahui juga Mbak Ulmar Dan perkenaan nadianya Akan diwakilkan oleh Bapak Edu Eka Pente Akan diwakilkan oleh Dari Akan diwakilkan oleh 2021 Oke terima kasih juara jualnya Oke juara jualnya Ulfa Mbak Ulfat Oke terima kasih Bapak ya Waktu dan tepat saya persilakan Pak Makan, menonton, apa? suara doang jadi 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 nasi dibawa aja kalau nggak diusir Jadi itu di pacar belakangnya ada kondisinya Pak Oke Oke terima kasih Bapak Hantoro, ketemu tangan sekali lagi buat Bapak Hantoro, dan para pemenang setelah pemenang di Eko ini sih Iya Tadinya Pak Hantoro, takut tak gimana membawa Yogyasar ke Stiko 1 saya yang nganterin Eh kata Pak Hantoro, udah mau yang nganter Tadi ya udah, terima kasih Selanjutnya, lomba berikutnya yaitu Mobil Legends Yang kemenangkan, juara 2 Mas Merli Mas Jony, silahkan untuk menyerahkan hadiahnya Jualan 1 nya 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 Jika menyerahkan hadiahnya Jualan 1 Jualan 1 Oke terima kasih dan selanjutnya lomba yang keempat yaitu yang kita nanti-nantikan hati mungkin diwakili dari manajer dari SCT juara pertama hadiah utama yaitu sepeda istrinya sudah mengeri yang akan disurahkan adanya oleh Bapak Antoro giliran ini aja pokok juara 2 juara 2 kadet juara 1 juara 2 dulu satu tangan buat perwakilan dari kadet pilih nomor 2 baiklah oke pilih nomor 2 dari pada juara satu duduk Bapak Kami sekarang Pak Antoro di tengah-tengah mungkin di bawah langsung hai hai Taylor dan weh oke 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 terima kasih nanti saya mau nyobain dulu nanti saya mau nyobain dulu oke 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 mudah-mudahan tahun depan kita masih ada hadiah seperti ini dan kita bisa berpacu berlomba seperti itu selanjutnya selanjutnya yaitu acara terakhir lomba terakhir yang kita tunggu-tunggu dan pemenangnya belum kita ketahui yaitu lomba grapian meja dan Google Drive yang akan dibawakan oleh Bapak Timur duk-duk-duk hadiahnya adalah lomba 2 juta ini ini kira-kira saya mau tanya dulu yang menang mungkin mungkin gampang tapi saya mau tanya yang merasa gak bakal menang ada gak operasional 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 dan kemarin kami lakukan memang tidak gak diworo-woro karena kalau diworo-woro itu cenderung pencitraan bahkan sampai alat kerjanya juga gak ada dan dan ini kami pisahkan jadi kami pisahkan antara yang dengan juara lomba kebersihan dengan juara filing nah jadi ada harapan nah untuk utamanya sebetulnya tujuan saya adalah terutama sekali untuk dua hal ini kebersihan dan filing ini terus terang kebersihan itu ya sudah sudah jadi kewajiban kita untuk memelihara tempat kerja kita itu supaya 5R rapi resik apalagi 5R 3R belakangnya itu terus kemudian juga untuk filing kenapa saya menginginkan filing ini ditaruh di google drive karena beberapa kali saya ganti bukan ganti pindah cabang itu hampir baru saya gak pernah dapat file dari pindah yang lama gak pernah dapat file file yang lama begitu juga itu manajer keuangan jarang banget dapat file yang lama semuanya ngendok di komputer telepon masing-masing nah makanya saya minta kepada teman-teman mulai dari sejak saya minta itu bertahap lah untuk mengupload file file itu ke Google Drive supaya apa suatu saat kalau ada pergantian pimpinan itu tetap ada di satu tempat yang bisa diakses oleh penggantinya kemudian yang kedua kalau di lalat di lalat di lalat mendadak mendadak yang muda-muda gak terjadi komputer kita rusak atau kita rusak itu kalian tetap ada jadi itu tujuan utamanya hadiah ini sebetulnya hanya pemanis saja nah untuk juara satu juara satu kebersihan ini jadi ada dua ya fisik kebersihannya dan kemudian paling ada 4 ini ternyata gak gampang juga saya sama Tuhan Toro kemarin diskusi ternyata gak gampang juga jadi juara satu kebersihan ini ada dua yang pertama dimenakan oleh finance wooooo besi banyak emang sampai ada kemarin cuman mbak pikir sama sama Ekado emang sampai orang ini juga bersih enak nah nah ini rupanya dia alami juga oleh juara yang bisa punya lagi SMP cuma ada kadeh sama pucas doang ini lagi pada kemana halo halo pada kemana tapi memang bersih rapi saya harapkan itu tidak terjadi hanya pada saat mau ulang tahun doang gitu tapi setiap hari paling gampangnya ketika kita mau pulang dokumen-dokumen berkas-berkas itu jangan lupa di atas meja kemudian laptop itu jangan biasa naruh laptop di atas meja biasakan laptop itu kalau dilaci atau dibawa pulang selamat ya untuk finance dan SMP untuk kebersihan dan kerapihan SMP kemarin agak berantakan sih tapi karena lagi kerja aja itu oke yang berikutnya lagi-lagi saya pecah ke filing di Google Drive nah ini saya kemarin akses ke Google Drive ada beberapa yang ya itu tadi bener kata Pak Dodo ada yang belum upload sama sekali mungkin juga cara bukanya gak tahu ini tantangan Pak Dodo ini tantangan jadi sebisa mungkin teman-teman itu harus terbiasa naruh backup itu di Google Drive gampang loh tinggal klik yang apa link saya kirim di masing-masing itu terus kemudian teman-teman bisa seperti hanya Windows Explorer cuma bedanya ini yang di Cloud ya ini secara tertahap saya minta untuk dirabihkan juaranya juga saya mau nilai ke satu mirip-mirip ini bagus-bagus bukan-bukan bagus artinya ada progres ada progres terutama dari teman-teman operasional teman-teman marketing saya lihat jadi file-file dari tahun 2020 udah mulai diupload-upload di tahun 2021 Pak Hantor kemarin mentarget Oktober-November aja tapi saya mentarget dari Januari nah ini sudah ada beberapa yang upload mudah-mudahan continue juara tunya berbagi antara SBL dan SKI jadi enggak ada isu ya enggak ada isu Pak Google Drive saya 2 giga enggak ada itu Google Drive isinya pakai pakai Google Drive saya intunya unlimited jadi enggak ada cerita jadi setelah ini tolong mulai dicicil file-file dimasukin ke G-Drive dengan penamaan tahun bulan kemudian kalau masih ada masing-masing bagian dan nama baik silahkan kepada para pemenang diwakili oleh masing-masing selamat menikmati ini juara file-file ya oh ini insumnya sama oh insumnya sama gak bapak lagi oi kok pilih tangan terima kasih terima kasih Terima kasih. Tolong jangan hanya pada saat ada lomba saja Tapi membayarkan jadi Habit sehari-hari Baik, silahkan, terima kasih Sama teman-teman Ini Karena tahun ini Dua tahun ini Kita tidak ada outing Jadi Kebijakan outing sampai sekarang Belum dicabut Belum dicabut, larangannya belum dicabut Jadi sebagai Anak perusahaan dan cabang yang patuh Kita jangan melanggar deh Nah, tapi Saya terima kasih kepada teman-teman Teman-teman yang punya ide untuk Ngeborong merchandise-nya ISTA Jadi banyak dari Ya, saya sendiri termasuk salah satu Pengemar merchandise-nya ISTA Pengemar apa? Merchandise sama Indonesia Hanya memang selama ini kadang-kadang Mau beli itu kita terkendala Belinya lewat mana Dan kadang-kadang harganya agak mahal Nah, maka di luar tahun ini Perusahaan memberikan merchandise Kepada seluruh karyawan Kepada seluruh karyawan Kemudian menguang atas Dan juga jadi penghibur Karena tahun ini Dan tahun kemarin kita tidak ada outing Jadi itu Tolong kepada siapa saja Terima kasih Pujas dari SST Pujas SST Joni Praminta dari SBL Joni Praminta Maju, maju, maju Maju, maju Maju, maju Maju, maju Masahin, Pak Agung Midoro Pak Awe Maju, 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 maju Batero, maju Si saja nanti Dibadikan Sama Felicia Sejum pues Ya kita cari Klamantan Ya gua pas apa Ya gua pas neve Kuja segle Pujas Seuelas o Hai ini semua nanti dapat ini simbolis jadi masing-masing ini 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 di depan dong Pak Cimane Johnny gak mau Oh lagi ada Lagi telfon Gak dapet tuh Kalau gak datang dong Supayakan juga Ini kan sekarang banyak Mengapayakan Oh ini Mudah-mudahan bermanfaat Ya kalau saya sih merasa Senang bangga gitu pakai Kalau cangkirnya nanti Dipakai di kantor Kalau dinamain Ilang pak pengalaman Karena Habis Bapak-bapak Ibu-ibu Mari sedang kita berdoa Sebagai rangkaian Dari Perbentuk acara ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ahli sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ahli muhammad Allahumma salli ala muhammad Wa ala ahli muhammad Ya Allah ya rahman ya rahim Terima kasih atas segala karunia dan ahmat Yang kau lupakan kepada kami Sehingga acara hari ini Berjalan dengan baik dan lancar Ya Allah ya syakur Kami bersyukur atas segala kesempatan Yang kau berikan Semoga kami bisa bekerja Bisa memperoleh Indonesia Sebagai lahan kami Mengamalkan ilmu Menjemput riski Untuk maksah diri kami Dan keluarga kami Jadi tanah perusahaan tercinta Maksudnya kami Sama berindonesia Menjemput riski Dan lewannya Dan Anjir